Intro Maukah kata Rasulullah Saya tunjukkan satu perbuatan yang ringan Yang apabila kalian mau mengerjakannya Nisjaya akan tumbuh rasa saling mencintai Dan mengasihi diantara kalian Afsussalam kata Rasulullah Sebarkanlah salam Salam yang seperti apa Yang akan menumbuhkan rasa saling mencintai diantara kita Lalu salam yang mana Yang akan menumbuhkan rasa saling mencintai dan mengasihi Salamnya adalah salam yang biasa kita ucapkan Yaitu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun titik tekannya bukan berhenti pada ucapan Tapi pada aplikasi kehidupan Untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Dari kata salam yang sering kita sampaikan kepada orang lain Ketika kita bertemu dengan orang lain Kemudian kita menyampaikan salam lebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum Maka sadar atau tidak Kita telah melakukan kontrak perjanjian dengan orang itu Seolah-olah kita mengatakan Wahai saudaraku Selama engkau ada dalam pandanganku Selama engkau ada dalam jangkauanku Atau selama engkau ada dalam wilayah kekuasaanku Maka saya jamin keselamatanmu Sungguh ironi Kalau ada orang masuk ke dalam rumah orang lain Mengetuk pintu Kemudian mengucapkan salam Tapi begitu ada di dalam rumah orang itu Dia lakukan kezoliman Atau ada orang yang berdiri di atas mimbar seperti ini Diawali dengan kalimat Assalamualaikum Tapi kemudian ucapannya Tidak mampu menjamin keselamatan orang lain Kalau saja kata Allah Penduduk negeri itu Masyarakat itu Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Saling memberikan jaminan keselamatan satu dengan yang lainnya Saling menebarkan rahmat satu dengan yang lainnya Saling mengasihi di antara sesamanya Tidak saling menghujat Tidak saling memojokan Tidak saling menyalahkan Tidak saling memaki Tapi yang ada saling memuji dan saling mengasihi Maka Allah memberikan janji Akan saya bukakan kata Allah Pintu keberkahan Yang datangnya dari langit dan dari bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!